Sahabat Alkitab, saat ini kita akan membahas tentang Romawi dan peranannya pada peristiwa-peristiwa yang tertulis dalam Alkitab. Tonton sampai habis, dapatkan lengkap ilmu dan wawasan baru. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Selamat datang di komunitas Alkitab 1 Menit. Sahabat dalam membaca dan mempelajari Alkitab dengan mudah, silahkan subscribe, like, dan share video ini untuk menjadi berkat. Baik, kita mulai pembahasannya. Romawi pernah menjadi kerajaan yang mendunia dalam sejarah umat manusia. Kekuasaan Romawi sudah mulai diidentifikasi ratusan tahun sebelum Masehi, dan daerah-daerah yang ditaklukan oleh Romawi terus meluas sampai zaman di mana Yesus hidup, yaitu awal abad Masehi dan abad-abad selanjutnya. Bangsa Romawi meninggalkan jejak lebih banyak daripada kebanyakan bangsa kuno lainnya, misalnya saja rumah, benteng, pelabuhan, kapal yang karam, tembikar, dan senjata. Jadi, menarik untuk kita bahas apa saja informasi atau jejak sejarah bangsa Romawi yang tercatat dalam Alkitab. Yang pertama, Kaisar Agustus. Alkitab mencatat nama seorang Kaisar pertama dari Kekaisaran Romawi yang bernama lengkap Gaius Julius Caesar Octavianus yang bergelar Kaisar Octavianus Agustus. Kaisar Agustus adalah Kaisar Romawi pertama dan salah satu yang paling berpengaruh. Dia adalah seorang penerus Julius Kaisar yang pada tahun 27 sebelum Masehi membubarkan pemerintahan republik dan menggantikannya dengan Kekaisaran. Kekaisaran adalah suatu wilayah luas di mana daerah-daerah atau bangsa-bangsa yang berbeda diperintah oleh seorang Kaisar. Pada zaman Kekaisaran, Romawi mencapai puncaknya dan juga keruntuhannya. Di zaman kekuasaan Kaisar Agustus inilah Yesus Kristus dilahirkan. Ada tertulis dalam Injil Lukas 2 ayat 1-2 Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Saat Kaisar Agustus yang menjadi Kaisar pertama Romawi pada tahun 27 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi sudah menguasai wilayah yang luas di daerah sekitar Laut Tengah termasuk Palestina dan Syria pada zaman Tuhan Yesus. Sejarah mencatat bahwa Kaisar Agustus mendirikan satu istana megah untuk dirinya sendiri dan satu lagi untuk istrinya, Livia, di puncak bukit Palatinus di Roma. Para pembangun Kekaisaran ikut serta dalam parade untuk mempersembahkan mezbah baru kepada Kaisar Agustus setelah ia menjadi Kaisar. Kaisar Agustus pernah menyatakan bahwa awal mulanya Roma adalah kota Bata dan ia kemudian membuatnya menjadi kota Marmer. Maka melingkar yang megah atau Musolium telah dibangun sebagai pemakaman Kaisar Agustus. Yang kedua, sensus penduduk. Sahabat Alkitab, Alkitab adalah firman Allah, buku rohani, bukan buku sejarah, tetapi banyak data sejarah tercantum dengan akurat di dalam Alkitab. Pada masa itu, dunia di zaman Yesus sedang dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan itulah sebabnya ada perintah untuk sensus penduduk mendaftarkan semua orang di daerah kekuasaan Romawi. Kita lanjutkan membaca Injil Lukas, fasal 2 ayat 3-7. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud, yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Maria dan Yusuf, tunangan Maria, melakukan perjalanan dari Nazaret ke kota Bethlehem, kampung leluhur Yusuf untuk ikut sensus. Pendaftaran untuk pajak ini diperuntukkan bagi semua penduduk di seluruh Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Agustus. Semua orang pada waktu itu pergi untuk didaftarkan di kotanya masing-masing. Sebagian perjalanan tersebut terbantu dengan adanya jalan yang dibangun oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi membangunnya untuk mempermudah pengiriman barang dan mobilisasi pasukan mereka. Konstruksi jalan tersebut dibangun dengan baik, sehingga sebagian jalan masih bisa digunakan sampai zaman sekarang. Yang ketiga, bahasa Latin. Palestina di zaman Yusuf adalah salah satu provinsi yang dikuasai oleh Romawi. Ada banyak etnis bercampur baur dan tentu saja juga dengan bahasa-bahasa yang beragam. Bahasa-bahasa tersebut antara lain bahasa Latin, yaitu bahasa Roma yang tersebar di seluruh wilayah Kekaisaran, lalu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan bahasa Aram yang sangat dekat dengan bahasa Ibrani. Alkitab pencatat ada tertulis dalam Injil Yohanes 19 ayat 19-20. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu bunyinya, Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Pada kayu salib Yesus, Pilatus menyuruh memasang tulisan Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Dan tulisan itu tertulis dalam tiga bahasa, yaitu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Karena banyak orang yang menyaksikan penyaliban selain dari orang Yahudi. Tentu ada banyak orang-orang non-Yahudi yang juga menyaksikan penyaliban Yesus Kristus. Tulisan tersebut dalam bahasa Latin ialah Bahasa Latin menjadi bahasa dasar dari bahasa Eropa seperti bahasa Italia. Pada abad-abad selanjutnya, bahasa Latin merupakan bahasa yang dipakai oleh gereja katolik Roma di dalam ibadah-ibadahnya. Yang keempat, uang logam Romawi. Para arkeolog menemukan uang logam Romawi di Kaisarea Maritima, pelabuhan di Laut Tengah yang kini berada di wilayah Israel. Uang adalah sesuatu yang penting dalam perdagangan bagi bangsa Romawi. Perdagangan berfungsi memasuk barang-barang ke rumah dan juga untuk mempertahankan keutuhan negara. Setelah ditaklukan, wilayah-wilayah jajahan harus mengikuti sistem pajak dan jaringan-jaringan perdagangan Roma. Bangsa Romawi mengusahakan perdagangan yang semudah mungkin. Uang logam Romawi, denarius, ditemukan di segala penjuru kekaisaran, digunakan sebagai mata uang resmi. Mereka menaklukan wilayah-wilayah kekaisaran mereka melalui peperangan, tetapi dengan segala cara mereka mempertahankannya melalui perdagangan. Uang logam Romawi berukuran dan bernilai baku sehingga mudah dipakai berdagang di seluruh wilayah kekaisaran. Uang itu juga menjadi simbol kekuasaan Romawi, dibuat dari emas, perak, dan perunggu. Setelah tahun 27 sebelum masehi, semua uang logam baru ditandai dengan gambar kaisar yang sedang berkuasa. Hal ini menjadikan uang tersebut sangat berguna bagi para arkeolog yang berusaha mengetahui umur penemuan-penemuan mereka. Sahabat Alkitab, ada tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan tulisan kaisar, lalu kata Yesus kepada mereka. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Sahabat Alkitab, orang Farisi dan orang Yahudi, berusaha menyebak Yesus dengan sebuah pertanyaan tentang membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Pajak adalah uang yang dibayarkan kepada pemerintah dan digunakan untuk mengelola negara. Yesus membuat mereka terdiam dengan menunjukkan bahwa tiap orang mempunyai kewajiban ganda kepada negara atau pemerintah sipil dan juga kepada Allah sebagai otoritas yang tertinggi. Yang kelima, kewarga negaraan Romawi. Dalam Alkitab, ada tertulis bahwa para prajurit Romawi membawa Paulus pergi ke penjara di mana ia akan aman dari kerumunan orang Yahudi. Mereka bersiap untuk memaksanya berbicara dengan menyesahnya. Tetapi, Paulus mengatakan bahwa ia adalah warga Romawi. Hal ini menjamin ia akan diperlakukan dengan hormat dan adil saat di bawah tahanan Romawi. Kisah para rasu 22 ayat 25 Tetapi, ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas. Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom? Apalagi tanpa diadili? Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya, apakah yang hendak engkau perbuat, orang itu warga negara Rom? Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, Kewarga negaraan itu ku beli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, Tetapi, aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka, mereka yang harus menyesah dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Sahabat Alkitab, kita bersama-sama mendapatkan catatan bahwa untuk menjadi warga negara Roma bisa dengan membayar banyak sekali. Namun, seperti Paulus, yang sebenarnya adalah orang Ibrani asli dari suku Benyamin, Paulus memperoleh kewarga negaraan Roma tersebut secara otomatis. Karena apa? Karena kelahirannya di kota Tarsus. Yang keenam, pengadilan Romawi. Pengaruh bangsa Romawi kuno terasa sampai ke zaman kita sekarang. Peradaban manusia di dunia menjadi saksi hidup dari kebesaran peradaban bangsa Romawi ini. Misalnya saja, patung-patung, sistem pemilihan umum, juga pemikiran-pemikiran, nama-nama, dan sistem pengadilan yang bersumber dari hukum-hukum di zaman Romawi kuno. Sahabat Alkitab, ada tertulis dalam kisah para rasul 25 ayat 10-12. Tetapi, kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan di sinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu, benar-benar, sedikitpun aku tidak berbuat salah terhadap orang-orang Yahudi. Jadi, jika aku benar-benar bersalah dan berbuat suatu kejahatan yang setimpa dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi, jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, Engkau telah naik banding kepada Kaisar. Jadi, engkau harus pergi menghadap Kaisar. Sahabat Alkitab, Claudius Lysias, mengirim Paulus ke pusat pemerintahan Provinsi Romawi di Kaisaria. Di sini, Paulus dihadapkan kepada Felix, yaitu gubernur provinsi tersebut. Paulus membela diri dengan cara yang mengesankan dengan menunjukkan kepalsuan tuduhan-tuduhan itu. Sementara itu, Felix menahan Paulus di penjara di Kaisaria selama dua tahun dengan berharap bahwa Rasul itu akan membayar kebebasannya dengan uang suap. Festus menggantikan Felix kemudian sebagai gubernur Romawi di Judea. Ia bertanya kepada Paulus, apakah ia mau kasusnya disidangkan di hadapan mahkamah agama di Yerusalem? Rasul Paulus tahu bahwa ia tidak akan diadili dengan adil di sana di hadapan Sanhedrin, yaitu mahkamah agama orang-orang Yahudi, sehingga ia naik banding kepada Kaisar agar kasusnya diadili di Roma. Naik banding adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Romawi. Sahabat Alkitab, sekarang kita akan membahas tentang kehidupan tentara Romawi. Di seluruh Kekaisaran, pasukan Romawi menjaga daerah-daerah perbatasan dan kota-kota. Para tentara membantu perdamaian dan kesejahteraan penduduknya. Satu istilah ini yang berasal dari tentara Romawi ada di dalam Alkitab, yaitu Legiun. Legiun adalah unit pasukan Romawi yang berjumlah antara 3.000 dan 6.000 tentara pejalan kaki dan penunggang kuda. Gambarannya adalah sebagai berikut. Total tentara di dalam sebuah legiun Romawi ada di kisaran 6.000 orang. Satu legiun terdiri dari 10 kohorts, sedangkan satu kohort terdiri dari 6 senturi, yaitu 100 orang prajurit. Jadi, satu kohorts adalah 600 prajurit dan 10 kohorts adalah 6.000 orang prajurit, yang adalah satu legiun Romawi. Kata legiun dapat kita temukan tertulis dalam Injil Markus 5 ayat 6 sampai 13. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya, Yesus mengatakan kepadanya, Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, Siapa namamu? Jawabnya, namaku legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2 ribu jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Yesus mengusir banyak setan keluar dari seorang gila yang tinggal di kuburan di wilayah Gerasa. Roh-roh jahat itu keluar dari orang itu dan merasuki sekumpulan babi. Dan kemudian babi-babi tersebut menceburkan diri ke danau Galilea. Perhatikan bahwa roh-roh jahat tersebut menjawab bahwa namanya adalah Legion, sebab mereka banyak. Bandingkan dengan jumlah babi-babi yang semuanya ada kira-kira 2 ribu babi. Jadi, walaupun tidak diketahui secara tepat berapa jumlah roh jahat yang merasuki orang tersebut, kata Legion memberi gambaran bahwa jumlahnya antara 3 ribu sampai 6 ribu roh jahat. Kita akan membaca juga Injil Matius 8 ayat 5-10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab, aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, Pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi, Datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorangpun di antara orang Israel. Yesus Kristus pada saat itu mengungkapkan keterkejutannya akan iman seorang kepala pasukan, petugas militer Romawi. Dia menyembuhkan pelayan kepala pasukan itu dari jarak jauh. Nah, sahabat Alkitab, dalam bahasa aslinya, perwira tersebut adalah kepala pasukan seratus, atau yang dalam bahasa Inggris disebut Centurion. Centurion adalah perwira utama dalam pasukan Romawi kuno yang memimpin suatu Centuria, yang merupakan unit terkecil dari legion Romawi. Sahabat Alkitab, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas tentang jejak keberadaan Romawi kuno dalam Alkitab, namun kekaisaran Romawi kuno meliputi wilayah yang begitu luas dan juga meliputi waktu yang lama sehingga mustahil mempelajari semuanya di saat sekarang ini. Jikalau sesuai dengan kehendak Allah, kita akan bertemu kembali di video pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan kekaisaran Romawi di Alkitab. Terima kasih untuk sahabat Alkitab semua yang telah menonton dari awal sampai akhir. Selamat datang juga untuk sahabat yang baru bergabung di komunitas Alkitab 1 Menit. Alkitab 1 Menit selalu siap menemani sahabat semua. Silahkan like, subscribe, dan share video ini kepada keluarga dan teman-teman yang membutuhkan. Tuliskan komentar dan topik-topik yang teman-teman butuhkan untuk dibahas. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.